Kami dari Tim Ida, Kecamatan Bonjol, sedang menelusuri jalan penghubung antara Kecamatan Simpati dan Kecamatan Bonjol. Kondisi jalan ini sudah lama terbengkalai, tapi karena anggaran dana yang tidak mencukupi sehingga tertunda pembangunannya. Dan sekarang kami membutuhkan bantuan dari Ida, semoga saja jalan ini bisa di renovasi. Kecamatan Simpati dan Kecamatan Bonjol, agar memudahkan masyarakat untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitasnya sehari-hari yang berhubungan dengan jalan ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya dari Tim Ida, Kecamatan Bonjol, Kebukaten Pasaman, sedang menelusuri jalan yang sudah lama dibuka terbengkalai karena dana terbatas oleh anggaran dana, yaitu jalan silarehaya Kecamatan Simpati, menuju jalan dan memudahkan Kecamatan Bonjol. Dan kami melakukan proposal kepada Tim Ida untuk membangun jalan itu dan membuka jalan itu kembali. Supaya jalan ada jalan terhubung antara dua kecamatan untuk memudahkan masyarakat, melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Inilah kondisi jalan yang sudah lama tertinggal. Dan di daerah ini kelihatannya sangat membutuhkan jalan baru. Tunggu sebentar Ibu-Ibu, kami meminta waktunya sebentar. Kami dari Tim Ida, Kecamatan Bonjol, Kebukaten Pasaman, ingin mengajukan proposal untuk pembukaan jalan di daerah Ibu. Bagaimana pendapat Ibu tentang usul kami? Kami berharapkan sekali jalan ini supaya bagus, supaya kami lancar membawa barang-barang kami. Supaya bisa mengangkut barang-barang kami dari tawa, pergi ke ladang, mengangkut barang-barang dari pasar ke rumah, dan seharusnya supaya lancar usaha kami. Kami sangat berharap kepada Tim Ida. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dan terwujud. Terima kasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga masyarakat simpati Jalan Silari Ayia, Negeri Alah Mati, Kecamatan Simpati. Sangat siap nirma dan ahibah idah 01-01-270 tentang pembukaan jalan baru antara jorong Silari Ayia, Negeri Alah Mati, Kecamatan, Sipati, Kepupaten Pasaman. Dan jorong di 2 Kecamatan Bonjol, Kepupaten Pasaman. Di koordinat S0 terjat 1-29.9496 E100 terjat 11-7.3068 Sejahtera! Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe ya! Terima kasih.